Intro Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umbroh dan Haji Setelah sehari sebelumnya sempat diselimuti badai pasir pada minggu sore, Kota Mekah dilanda hujan deras dan angin kencang. Hujan deras yang disertai angin kencang ini terjadi di Kota Mekah pada pukul 16.30 waktu setempat. Sebagian jemaah yang baru usai menunaikan sholat asar di Masjidil Aram keluar dari masjid sambil berlari menghindari air hujan. Sebagian lainnya berteduh di gedung-gedung di sekitar kompleks Masjidil Aram. Hujan deras hanya berlangsung sekitar 20 menit. Setelah hujan berhenti, aktivitas warga pun kembali seperti biasa. Dalam dua hari terakhir, cuaca di Kota Mekah dan sekitarnya cepat sekali berubah. Sebelum dilanda hujan deras, pada Sabtu sore kemarin Kota Mekah sempat diselimuti badai pasir. Kota Mekah ini khusus dari ini ya, bukan kelas Bukankah. Bukan. Kota Mekah ini khusus dari ini. Sejumlah persiapan untuk menyambut ibadah wukuf di Arafah terus dilakukan. Biro penyelenggara haji khusus Maktur juga telah memulai pembangunan tenda di kawasan Arafah. Maktur mempersiapkan sejumlah tenda di Arafah untuk memenuhi kebutuhan para jemaah haji khusus. Beberapa tenda untuk para jemaah sudah didirikan. Selain untuk wukuf, jemaahnya juga akan ada tenda untuk beribadah, tenda untuk makan, dan tenda untuk beristirahat. Dalam tiga hingga lima hari sebelum pelaksanaan wukuf, tenda-tenda untuk jemaah haji Maktur ditargetkan siap fungsi. Tenda juga telah dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mengantisipasi kondisi cuaca di Arafah, termasuk badai pasir seperti yang terjadi pada hari Sabtu sore kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!